BABU HANTAM Berikut sejarah TNI 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 lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menyajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat atau BKR Selanjutnya, pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI Dalam perkembangan selanjutnya, usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan Seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TNI sebagai tentara reguler dan Badan-Badan Perjuangan Rakyat Makan pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI Pada saat-saat kritis, selama Perang Kemerdekaan 1945 hingga 1949 TNI berhasil mewujudkan dirinya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional sebagai kekuatan yang baru lahir Di samping TNI menata dirinya, pada waktu yang bersamaan harus pula menghadapi berbagai tantangan Baik dari dalam maupun dari luar negeri Dari dalam negeri, TNI menghadapi rongrongan baik yang berdimensi politik maupun dimensi militer Rongrongan politik bersumber dari golongan komunis yang ingin menempatkan TNI di bawah pengaruh mereka Melalui P.Polin, Biro Perjuangan, dan TNI Masyarakat Sedangkan, tantangan dari dalam negeri yang berdimensi militer yaitu TNI menghadapi pergolakan bersenjata di beberapa daerah dan pemberontakan PKI di Madiun Serta Darul Islam atau DI di Jawa Barat Yang dapat mengancam integritas nasional Tantangan dari luar negeri yaitu TNI dua kali menghadapi agresi militer Belanda yang memiliki organisasi dan persenjataan yang lebih modern Sadar akan keterbatasan TNI dalam menghadapi agresi Belanda Maka bangsa Indonesia melaksanakan perang rakyat semesta Dimana segenap kekuatan TNI dan masyarakat serta sumber daya nasional Dikerahkan untuk menghadapi agresi tersebut Dengan demikian Integritas dan eksistensi negara kesantar Republik Indonesia Telah dapat dipertahankan oleh kekuatan TNI bersama rakyat Bravo TNI Sesuai dengan keputusan Konferensi Meja Mundar atau KMB Pada akhir tahun 1949 dibentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS Jalan dengan itu dibentuk pula Angkatan Perang RIS atau APRIS Yang merupakan gabungan TNI dan KANIL dengan TNI sebagai intinya Pada bulan Agustus 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan APRIS pun berganti nama menjadi Angkatan Perang RI atau APRI Sistem demokrasi parlemental yang dianat pemerintah pada periode 1950 hingga 1959 Mempengaruhi kehidupan TNI Kampur tangan politisi yang terlalu jauh dalam masalah intern TNI Mendorong terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 Yang mengakibatkan adanya keretakan di lingkungan TNI Angkatan Darat Di sisi lain, kampur tangan itu mendorong TNI untuk kerjun dalam kegiatan politik Dengan menyerikan partai politik Yaitu Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia Atau IPKI Yang ikut sebagai kontestan dalam pemilihan umum tahun 1955 Periode yang juga disebut periode demokrasi liberal ini Diwarnai pula oleh berbagai pemberontakan dalam negeri Pada tahun 1950 Sebagai bekas anggota KANIL Melancarkan pemberontakan di Bandung Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA Di Makassar pemberontakan Andi Ajis Dan Maluku pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS Sementara itu DITII di Jawa Barat melebarkan pengaruhnya ke Kalimantan Selatan Sulawesi Selatan Dan Aceh Pada tahun 1958 Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia Atau Perjuangan Rakyat Semesta PRRI atau Pemberontakan Melakukan pemberontakan di sebagian besar Sumatera dan Sulawesi Utara Yang membahayakan integritas nasional Semua pemberontakan itu dapat ditumpas oleh TNI Bersama kekuatan komponen bangsa lainnya Upaya menyatukan organisasi angkatan perang dan kepolisian negara Menjadi organisasi angkatan bersenjata Republik Indonesia Atau ABRI pada tahun 1962 Merupakan bagian yang penting dari sejarah TNI Pada dekade tahun 60-an Menyatunya kekuatan angkatan bersenjata di bawah satu komando Diharapkan dapat mencapai efektivitas dan efisiensi Dalam melaksanakan perannya Serta tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan kelompok politik tertentu Namun hal tersebut menghadapi berbagai kerantangan Terutama dari Partai Komunis Indonesia atau PKI Sebagai bagian dari komunisme internasional Yang senantiasnya gigih berupaya menanamkan pengaruhnya Kedalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia Termasuk dalam tubuh ABRI Melalui penyusupan dan pembinaan khusus Serta memanfaatkan pengaruh Presiden atau Panglima Tertinggi ABRI Untuk kepentingan politiknya Upaya PKI makin gencar dan muncak melalui kudeta terhadap pemerintah yang sah oleh G30S PKI Mengakibatkan bangsa Indonesia saat itu Dalam situasi yang sangat kritis Dalam kondisi tersebut TNI berhasil mengatasi situasi kritis Menggagalkan kudeta serta menumpas kekuatan penduk Mendukungnya bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan masyarakat bahkan seluruh rakyat Indonesia Dalam situasi yang serba caos itu ABRI melaksanakan tugasnya sebagai kekuatan Hankam dan sebagai kekuatan Sospol Sebagai alat kekuatan Hankam ABRI melumpas pemberontakan PKI dan sisa-sisanya Sebagai kekuatan Sospol ABRI mendorong terciptanya tatanan politik baru Untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen Sementara itu ABRI tetap melakukan pembenahan diri dengan cara Memantapkan integrasi internal Langkah pertama adalah mengintegrasikan doktrin yang akhirnya melahirkan doktrin ABRI Catur Dharma Eka Karma atau CADEK Doktrin ini berimplikasi kepada reorganisasi ABRI Serta pendidikan dan latihan gabungan antara angkatan dan PORI Di sisi lain ABRI juga melakukan integrasi eksternal dalam bentuk Kemanunggalan ABRI dengan rakyat yang diaplikasikan melalui ABRI Masuk Desa atau AMD Peran fungsi dan tugas TNI atau dulu ABRI Juga mengalami perubahan sesuai dengan Undang-Undang No. 34 tahun 2004 TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugas yang berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer Dan ancaman bersenjata dari luar dan dari dalam negeri terhadap kedaulatan Keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dibangkut di atas Dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara Mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia Dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara Tugas pokok itu dibagi dua Yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang Operasi militer selain perang meliputi Operasi mengatak mengatasi gerakan separatis bersenjata Mengatasi pemerotakan kesenjata Mengatasi aksi terorisme Mengamankan wilayah perbatasan Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya Serta secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta Membantu tugas pemerintah di daerah Membantu kepolisian negara Republik Indonesia Dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang berada di Indonesia Membantu menanggulangi akibat bencana alam Pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan atau search and rescue Serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan Terhadap pembajakan, perampokan, dan penyelundupan Sementara dalam bidang reformasi internal TNI sampai saat ini masih terus melaksanakan reformasi internalnya Sesuai dengan tuntutan reformasi internasional Reformasi nasional TNI tetap pada komitmennya Menjaga agar reformasi internal dapat mencapai Sasaran yang diinginkan dalam mewujudkan Indonesia baru yang lebih baik di masa yang akan datang Dalam bingkai tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia Bahkan sejak tahun 1998 Sebenarnya secara internal TNI telah melakukan berbagai perubahan yang cukup signifikan antara lain Pertama, merumuskan paradigma baru peran Apri abad 21 Kedua, merumuskan paradigma baru peran TNI yang lebih menjangkau ke masa depan Sebagai aktualisasi atas paradigma baru peran Apri abad 21 Ketiga, pemirsaan kori dan Apri yang telah menjadi keputusan panglim pimpinan Apri Tanggal 1 bulan 4 1999 sebagai transformasi awal Keempat, penghapusan kekaryaan Apri melalui keputusan pensiun atau alih status Dengan nomor cap titik 203-2 Romawi-1999 Kelima, penghapusan wansos polsus dan wansos polda atau wansos polda TK-1 Romawi Keenam, penyusutan jumlah anggota fraksi TNI atau PORI di DPR RI dan DPRD 1 dan 2 Dalam rangka penghapusan fungsi sosial politik Ketujuh, TNI tidak lagi terlibat dalam politik praktis atau day-to-day politik Kedelapan, pemutusan hubungan organisatoris dengan Partai Gorkal Dan mengambil jarak yang sama dengan semua parpol yang ada Kesembilan, komitmen dan konsistensi netralitas TNI dalam pemilu Kesepuluh, penataan hubungan TNI dengan KBT atau keluarga besar TNI Kesebelas, revisi dokter TNI disesuaikan dengan reformasi dan peran APRI abad 21 Kedua belas, perubahan staf sospol menjadi staf kom sos Ketiga belas, perubahan kepala staf sosial politik kas sospol menjadi kepala staf teritorial atau kaster Keempat belas, penghapusan sospol dam, babinkar dam, sospol rem, dan sospol dim Keempat belas, likuidasi staf sawan APRI, staf kamtip nas APRI, dan babinkar APRI Keenam belas, penerapan akuntabilitas publik terhadap yayasan-yayasan milik TNI atau badan usaha militer Ketujuh belas, likuidasi organisasi wakil panglima TNI Kedelapan belas, penghapusan bakon seranas dan bakon seranda Ketujuh belas, penegasan calon KDH dari TNI sudah harus pensiun sejak tahap penyaringan Ketujuh belas, penghapusan pusko kuas padaan Ketujuh belas, pencabutan materi sospol APRI dari kurikulum pendidikan TNI Ketujuh belas, likuidasi organisasi kaster TNI Kedua puluh tiga, likuidasi staf komunikasi sosial atau skomsos TNI sesuai SKP panglima TNI Dengan nomor dua puluh satu garis miling enam romawi garis miling dua limu lima Kedua puluh empat, berlakunya dokterin TNI Tridharma ekakarma atau tridek menggantikan catur Dharma ekakarma atau cadek Sesuai keputusan panglima TNI Dengan nomor Ket garing dua garing satu romawi garing dua ribu tujuh Tanggal 12 Januari 2007 Sebagai alat pertahanan negara, TNI berkomitmen untuk terus melanjutkan reformasi internal TNI Seiring dengan tuntutan reformasi dan keputusan politik negara Satu quote dari General Besar Sudirman Tunaikan sumpah dan tugas kewajiban sebagai prajurit negara Republik Indonesia Yang sanggup menjamin keamanan dan keselamatan Nusa dan bangsanya Sekian sejarah TNI yang dibacakan oleh Baku Hantam Terima kasih Wassalam Berkibarlah 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 Engkau di dadaku Tunjukkanlah Kepada dunia Semangatmu Yang panas Membarang Daku ini Jawa raga ini Selaraskan Selaraskan Keanggungan Daku ini Jawa raga ini Memulis Memuliskan Budi bahasamu Budi bahasamu Daku Daku ini Jawa raga ini Selaraskan Selaraskan Daku 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 Untuk bangsa dan negara Lebih baik gagal di medan latihan Daripada gagal di medan pertempuran Mari kita berlatih bersama Kalau tidak mau pulang nama Di bawah naungan ibu petili Tridharma tak pernah ikat janji Untuk membangsa dan negeri ini NKRI harga mati Komando latihan pertempuran Di sini para reda dilahirkan Dengan jiwa satria Infantri namanya Sang tamarga pedoman kita Gunung, hutan, rawa, laut, ditempa Itulah sahabat kita Semangat membara Tak kenal menyerah Tridharma selalu siap sedia Dimana kami berada Merah putih selalu didada Tridharma rela berkorban jiwa Untuk bangsa dan negara Lebih baik gagal di medan latihan Daripada gagal di medan pertempuran Mari kita berlatih bersama Kalau tidak mau pulang nama Di bawah naungan ibu petili Tridharma tak pernah ikat janji Untuk membangsa dan negeri ini NKRI harga mati Terima kasih kerana menyerah 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 Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton